Jatuh cinta memang bisa datang kapan dan dimana saja, tapi tahukah kalian bahwa tanda seseorang mulai jatuh cinta sebetulnya bisa dilihat dari gerak-geriknya? Tentu tanda seseorang mulai jatuh cinta sebetulnya bisa dirasakan oleh siapa saja, tapi jika kalian tidak tahu ciri-cirinya maka bisa saja jika ada orang yang jatuh cinta maka tidak akan sadar. Supaya lebih jelasnya mari simak beberapa tanda seseorang mulai jatuh cinta yang wajib kalian ketahui. 1. Tatapan mata Saat dia mulai menyukaimu dia akan lebih sering terpaku melihat wajah dan matamu, selain itu tatapan matanya akan terlihat lebih mendalam dari biasanya. Ia seolah tidak ingin mengabaikan parasmu biar sedetik, sekalipun secara sembunyi-sembunyi menatapmu tapi akan tetap ketahuan juga karena terlalu lama. 2. Tertawa Ketika kamu menertawakan suatu hal, dan dia juga ikut tertawa saat melihatmu adalah suatu pertanda bahwa ia memiliki rasa padamu. Karena orang yang tertawa bersama memiliki ikatan yang lebih kuat, ia seolah sudah merasa adalah bagian dari dirimu. 3. Prioritas Meskipunlah memiliki jadwal kegiatan yang padat, dia akan berusaha untuk mengutamakan dirimu dan dia akan terus memberimu kabar. Saat kamu membutuhkannya, dia juga akan sigap untuk membantu. Dia tidak akan pernah mengabaikan apapun yang berhubungan denganmu sekalipun dia sedang sibuk. 4. Zona Nyaman Ketika dia mulai jatuh cinta padamu, dia akan menunjukkan beberapa perbedaan. Salah satunya, ia akan bertindak di luar dari zona nyamannya. Bisa dari penampilannya atau kebiasaannya mulai mengikuti aktivitas yang kamu lakukan. Dia merasa nyaman dengan hal apapun yang biasa kamu lakukan. 5. Kata Kita Saatlah merencanakan kegiatan bersamamu atau saat berkomunikasi dengan orang lain, maka dia menggunakan kata kita. Secara tidak langsung ia melibatkan kamu dalam bagian hidupnya. Dia merasa nyaman dengan sebutan kita daripada aku dan kamu. Itulah lima tanda seseorang mulai jatuh cinta yang wajib kalian tahu. Semoga salah satunya sudah muncul pada diri si dia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.